Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi Oke ini ya servisnya JBL apa nih JBL profesional MSC model MSC MSC monitor system controller kontrol ya ini ini rusaknya itu dia antar nya hidup-hidup waduh kabelnya cepet ya hidup tapi tidak hidup oke hidup tapi tidak oke kita coba dulu ini yang saya kasihkan dulu ini monitor apa ya ini saya lihat disini ada selektor-selektor nya ya untuk speaker-speaker nya ya output inputnya monitor video ini enggak bunyi sama sekali oke ntar musiknya belum saya setelah mati lagi ini pakainya gimana saya juga belum pernah yang memperbaiki seperti ini saya pakai dulu ya seperti ini enggak bunyi sama sekali ini LMC kalau yang B selektor sama sekali ya enggak bunyi musiknya enggak keluar sama sekali oke ya oke kita cek dulu ya kemungkinan kalau sport ini gak bunyi bisa juga dari AC nya bisa IC input aputnya ini clipnya Hai segi ya klipnya ini nggak ada ini 135nya untuk input atau output nya yang kalau untuk input jawabin di bagian inputnya lastnya ada signal ya dia paling tidak ada signal nya ya kan klip sama siknya, siknya gak keluar sama sekali kemungkinannya itu ya oke, udah lagi skrupnya oke, ini gak ada disini wah, nyangkut apa ini oke, nyangkut ini oke wah, ini udah pernah dibongkar ya ternyata ya oke, ternyata pernah di oblo koto oke, ini ada elko disini siapa? oh, ini juga goyang-goyang ya wah, risikan ini ini plus nih plus, ini minus ini goyang-goyang ya berarti ada ganti elko-nya ini ya kita cek dulu supply-nya ya goyang-goyang ini ya oke, saya cari posisi yang enak dulu kita cek dulu supply-nya oke kita cek dulu ya supply-nya ya ini ada tulisannya ya tulisannya disini ini 5 volt disini ya test point 5, 5 ini 12 ini plus, minus 12 nah, sini dadah terangannya ya seperti itu oke, seperti itu nah, berarti langkah pertama kita cek supply-nya dulu supply-nya dulu ya supply-nya kita cek oke ya ini ya, kita cek ya barney ground-nya udah dapet belum ya kita cek ya ini 12 disini oh, belum dapet dapet ground-nya ini 12 ya ini ya 12 ya plus-nya ya sekarang minus-nya ini minus-nya gak ada ya gitu minus-nya gak ada nih minus-nya gak ada disini di ekor-nya terus disini oh, ini ada nih oke ini yang kesini gak ada nah, ini kemungkinan putus jalur karena perlepasan elko ya jadi elko seperti ini kalau kalian lepas itu memang harus hati-hati kalau gak hati-hati pasti jalur putus ini kalau putus ya harus diperbaiki oke, selanjutnya 5 volt-nya ya kita cari dari elko-nya sini aja ya 5 volt ya kita cari elko harusnya keluar nah, karena ini nyala tapi ini elko-nya hulik-hulik ya nanti kita lem atau kita perkuat lagi ya, bentar saya cari pastikan dulu sampai-nya oke, disini ya ini pastinya elko-nya terhubung dengan ini nah, ini ada keterangan 5 volt juga ini 5 volt juga ya ada semua ya di elko-sini ada karena dia nyala ya, ini berarti ya masalah ya di 12 volt-nya nah, ini kita cek kita cek disini gak keluar wah, saya repot di sini nah, duun soketnya gak bisa dilepas ini waduh, repot soketnya tidak bisa dilepas oke, ini ulit-ulit juga nih ya risk-an sekali ya ini dilem aja nanti saya lem karena ini udah jalurnya belum putus cuma ya maksudnya sudah ngelontok dari board-nya ini cuma belum putus ya yang ini cuma ulit-ulit ini nanti kita lagi kita focus ke sini dulu ya ke yang 12 volt-nya ya gampang banget ya disini gak keluar disini gak ini ya, disini gak keluar tapi disini keluar ini jodoh ini juga pernah diganti ya oke, nanti kita apaikan dulu yang penting kita fungsikan dulu ini ini plus-nya eh, minus-nya disini ya harusnya nah, ini gak terhubung ini nah, ini dia ya, terus ini ground-nya ini dengan ini nah, ini ground-nya terhubung ya ground terhubung ya, ininya aja ya ya, terhubung ini coba saya cek oh, iya pak ini, ini connect ya ya, ini aja ya dia putus nanti gak di-jammer aja atau di-gerak di-solder ya ya, cuma itu aja ya saya rasa ya wah, gak ada yang lain-lainnya ya kenapa gak di-check ya penggantian elko disini tuh harusnya ya, kalau aneh tinggal di-check supply-nya aja ya gampang ya nanti sebelumnya ya kurang terlibat oke, sebentar saya nunggu tater-nya oke, disini ya kita kero aja nanti kita solder disitu nah, cukup disini aja ya mana-mana aja juga nanti kalau perlu oh, ini gak kuyang oke, aman ya aman ya aman cuma ini aja sih susah-susah gak terlalu ya mudah-mudahan cuma itu ya yang lainnya ya itu karena untuk siapa pri-amp ya 5V kan jelas untuk kontrolnya nah, kita nah, kita seperti ini aja udah cukup udah cukup ya seperti itu ini kita cek lagi siapainya oke, kita coba oke, kita coba jadi perlu diketahui ya hati-hati kalau kalau ngelepas seperti ini dan pastikan kalau masang ya ditidurkan gini ya karena ya pengalaman saya juga sama ya kalau gak ditidurkan ini akan kalau ulik-ulik gini ini akan resiko gampang gampang apa namanya ngelontok PCB-nya atau terlepas ketika tergoyang oke, saya cek dulu di nah, ada ada ruang 12 nah, oke sekarang kita coba suaranya kondisi seperti ini aja ya nah, kita cek dulu tuh nyalakan dulu cu-ukan dulu nih nanti kita lem ya oke, konyang kita lem aja nanti ini siknya masih gak jalan ya ini sudah saya nyalakan oke, ini masih masih ya oh, ini siknya ada ya tuh, udah ada nih siknya sudah ada ini harusnya bunyi ah, bunyi ya ini harusnya keluar ini apa nih mc 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 ini gak tahu nih fungsinya ya mungkin dia berhubungan dengan komputer ya dia dihubungkan ke komputer mc mc fungsi fungsi semua ya h mc ini gak ada mc 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 demis ini apa nih bunyi lagi ntar musiknya oke ini signalnya ya pak balik ya pos kita sehat pos alhamdulillah oh iya ini outputnya oke ya ini saya pakai subspec aja ya jadi terungan sama aja nah ya ini 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 oh ini oke ya oke ya sudah sip ya sudah jadi sudah jadi ya jadi cuma masalahnya disitu ya signalnya cuma disitu nah ini saya kasih anu dulu nih gak ada skrupnya ya oh belum salim salim dulu ya salim terus ini kasih skrup ya eh apa carikan skrupnya untuk groundnya nih ini sama ini akan saya lem dulu ya lem dulu oke sambil nunggu lemnya ya oke oke ini danu ini saya tinggal anu aja ya tinggal merapikan dulu nah ini saya skrup dulu ya rasu skrup ya sepilih ya jadi seperti itu seperti itu ya jadi di apa namanya eh ketelitian aja sih sebelumnya memang kalian bongkar itu sehingga apa ya pastikan ya jalurnya itu tidak putus apa harusnya ini ya kayak ini ini goyang nih nah kita lem aja nah kita hubungkan dengan ini ya paling tidak tidak apa namanya tidak gampang lepas lah ya ya mungkin dulu awalnya anu ya konek ya mungkin karena goncangan goyang-goyang terus eh nggak konek ya seperti itu nggak konek seperti itu oke ya ini saya tinggal ngelem aja tinggal ngelem udah nutup aja udah selesai ya rusaknya ringan oke sampai disini dulu eh eh uploadernya sampai ketemu di servisan selanjutnya ya tuh udah banyak ini oke sampai jumpa